Oke, butuh waktu berapa lama, Cak, untuk kamu bisa berdamai dengan keputusan kamu akhirnya? Ya, akhirnya kan Hak Asuh jatuh ke tangan Ben, dan aku gak fight untuk naik banding. Nah, itu masih ongoing sebenarnya, tapi aku mencoba mengikhlaskan, karena aku melihat bener ternyata perkiraan aku memang Ben mature gitu. Apalagi tahun 2016 dia nikah sama Ines, terus sudah gitu, aku melihat dia tetap ngasih aku waktu dengan anakku juga. Terus yang paling aku syukurin adalah antara aku dan Ben sebagai ayah ibunya Siana tuh gak pernah ngejelekin atau ngejatuhin satu sama lain di depan anak. Itu penting ya? Iya, karena yang ngancurin anak itu bukan perceraian orang tuanya, tapi kalau orang tuanya saling ngejelekin, itu sebenarnya. Oke, tapi apa yang paling bikin kamu bersyukur dalam keadaan yang sekarang? Kan udah kelihatan, udah happy banget, ngelihat Caca tuh udah selalu happy gitu. Apa sih, Cak? Yang paling bersyukur adalah ya aku tetap bisa ngelihatung buku Bang Siana ya. Dan dia sweet banget ya? Iya, dia sweet banget, dia anak ekspresif banget. Terus banyak sifat-sifatnya juga yang mirip sama aku gitu. Tapi aku yang aku syukurin adalah juga gimana dia diasuh sama Ben dan Ines, sama aku, tapi Ben dan Ines tuh bener-bener Ines ya, terutama yang aku syukurin. Karena dia tuh bener-bener ngajarin banyak hal yang kayak mainan yang kreatif buat Sienna. Misalnya nih, gadget time, screen time. Itu seminggu Sienna tuh gak dikasih Senin sampai Jumat cuma 15 menit. Aku ntar kalau punya anak juga gitu, ah. Gue ngamu anak. Lama makan, kasih handphone. Namo ini gak akan dikasih handphone. Gue ada anak. Gue ada. Gue lah, gak ada. Lagian kan percuma juga kalau anak lo, lo kasih handphone. Karena anak lo boneka arwah, percuma. Oh, bener-bener. Wah, anak lo gak lo bawa sih, Mak. Di acara kemarin gitu. Gimana? Kita kalau ada acara kan keluarga kita bawa. Bener. Gue liat, mana sih anak gak ada. Oh, mungkin jam malem anak-anak gak boleh dateng, kan? Emang kayak gue nantengnya mau berapa? Sekarang berarti udah 8 bulan kali anak gue. Oh, 8 bulan. Keadaannya gimana? Keadaan suka sumpah ya, Kak. Udah mulai berdebu, berdebu. Orang disimpen. Orang disimpen di gudang, Kak. Gimana namanya boleh. Sial amat dong anaknya. Lagi suka rontok. Astaga. Dia makan lagi aku. Suka aku kurang-kurangin garam lah. Caca. Ini ya Caca. Tadi pas Wendy nyanyi ada, ini gue inget anak gue ternyata itu boneka monyet tadi. Oh, gue juga. Gue langsung keingetan deh. Yang digantung itu ya? Trauma lu langsung dulu. Tuh trauma gue gak bisa. Trauma karena anak igun ditaruh di atas di mijit. Kok horrornya ya? Iya, mainnya gitu-gitu. Emang kasus nih orangnya. Ya orang boneka, kalau orang beneran gue gak tahu. Caca dan Sena ini banyak banget yang bilang kayak kakak adik. Aku punya tayangannya ya. Oke, biasanya siapa yang suka ngajak bikin konten duluan? Enggak dua-duanya. Jadi, Sienna itu suka bikin konten. Tapi dia sukanya sendiri. Atau enggak kalau ngajak aku. Jadi gini, dia itu punya akun TikTok tapi private. Jadi emang sengaja aku, Ben, sama Inez. Sebelum memperbolehkan Sienna main sosmed yang public gitu. Karena kita pengen dia merasakan masa kecil yang bener-bener kayak... Dia enggak kehilangan masa kecilnya lah gitu. Belum terlalu dikenal orang secara konsisten gitu. Kita emang sengaja gitu. Jadi, kalau bikin konten ya kadang-kadang si anak ngajak. Kadang-kadang aku yang ngajak. Tapi itu juga jarang-jarang sih. Karena alasan tadi itu. Oke, jadi biarkan dia ada di... Menikmati usianya. Kalau memang nanti dia mau masuk dunia entertainment. Kalau dia mau jadi misalnya terkenal. Itu biar jadi pilihan dia nanti sendiri. Iya, bukan keputusan orang tua ya. Tapi ada bakat-bakat ke situ enggak kan? Kamu waktu itu mulai entertainment juga umur sembilanan ya? Iya. Nah, kalau...